Kita punya sejarah Palembang 1 Januari sampai 5 Januari 1947 Palembang luluh lantah Titik sejarah pahit penderitaan masyarakat Palembang Seluruh lapisan masyarakat turun nyangkat senjato Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Terjadilah perang kota selama limu hari limu malam Di awalnya dengan peristiwa tahun barunya Ada orang Belando yang keliling masuk wilayah perbatasan Antara Belando dengan kita Dan dia menembakkan membabi buta Dan itu membuat terjadi awal pemicu untuk terjadinya perang Salah satu pertempuran terdasar yang terjadi di Indonesia Dalam mempertahankan kemerdekaan Yang kemudian Palembang berhasil mempertahankan kemerdekaan Yang besok kita nikmati sampai sekarang Setelah pertempuran kota, Palembang hancur dari segala aspek Perang ini kan berlangsung selama limu hari limu malam Dengan menggerakkan di berbagai sektor Atau istilah di militer itu matrah Tiga matrah Berarti darat, laut, 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 dan mati Ini sungi ya Sungi ya Udara Nah, semuanya dipakai dan terjadi perang Dan terakhir terjadi yang namanya di tanggal lima itu Gencatan senjata Karena memang ada instruksi dari pusat Dari Jakarta Untuk melakukan masing-masing pihak melakukan gencatan senjata Seluruh Indonesia Termasuk khusus di kita di Palembang Nah, karena adanya gencatan senjata Akhirnya ya terjadi semacam kesepakatan Seperti itu Nah, akhirnya nanti lagi Tentara kita itu kan diminta mundur Dari Palembang itu Sampailah kurang lebih 20 km Artinya dari batas Pelembang Sampai ke daerah pemulutan Sekarang, arah ke Indralayu Jadi, Palembang saat itu kosong? Kosong untuk militer Oke Nah, untuk militer Tapi sipil masyadu Nah, sipil ini kan Tentu ada duo Ada sipil yang tidak duduk dalam pemerintahan Artinya sebagai Amtenar atau pegawai pada saat itu Ataupun dia sebagai pegawai Nah, yang sebagai pegawai ya tetap Ada di sini di kita Di Pembang ini Yang akhirnya secara perlahan Palembang pacapulih dan berhasil membangun tatanan pemerintahan di seluruh Sumatera Selatan Tatanan birokrasi pemerintahan harus sesegera mungkin dibangun Agar pemerintahan bisa berjalan Di masa inilah hadir seorang tokoh yang menjadi salah satu pahlawan birokrasi di Sumatera Selatan Yaitu Mas Agus Haji Abdurrahman Yang menjadi pahlawan birokrasi di empat kabupaten kota di Sumatera Selatan Dia itu memang pernah bekiprah dalam perang satu sepuluh jam atau lima malam Nah, disitu beliau itu menjadi wedana perang di sebelah ulu Dimana pada zamannya itu kan Atas perintah atasannya waktu itu Akagani ya Mengatakan bahwa Beliau harus menjaga kestabilan Menegosiasi antara Rakyat kita Pejuang kita Sama pihak Belanda Khusus untuk sebelah ulu Nah, seandainya beliau ikut ke hutan Ceritanya tuh Siapun bakal jadi penengah Tunggu jeronya di Palembang? Iya Iya Ini namunnya perang terbuka Pasti keadaan Palembang porak-poranda lah Dari sudut pandang sejarah dewe Mak mana keadaan kota Palembang pasca perang itu tadi? Ya, kalau kita hitung tahun setelah tahun 47 dan 49 Kita mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda Pasca perundingan KMB Konferensi Meja Bunda tahun 49 Dan kita dinyatakan berdekat dan Pengakuan secara penuh ya oleh Belanda Ya, tentu Kita harus membangun dari awal Memang ini kan porak-poranda nih Sudah habis perang, ekonomi belum stabil Kondisi masyarakat masih belum jelas Pendidikan, ekonomi, apalagi kesehatan dan sebagainya Setelah aspek yang memang perlu butuh ini ya Butuh tangan-tangan birokrat Yang memang waktu itu harus paham dengan kondisi Palembang Seperti itu Nah, di tahun 49 kan kita mendapat pengakuan nih Secara di juri Bahwa Indonesia merdeka Dan secara seluruh kita boleh membangun Mulai dari awal tadi kan Kita menjadi dicoba untuk apa ya Ada terbentuknya negara Sumatera Selatan Di bawah RIS Negara Sumatera Selatan ini Nah, hasil itu di catatan dokumen yang pernah aku baca Itu di salah satu buku penerangan Yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan saat itu Jawatan Penerangan Itu ada tokoh kita yang ikut terlibat Ketika penyerahan negara Sumatera Selatan ke NKRI Ke RI ya Jadi pembubaran negara Sumatera Selatan Dan salah satu tokoh yang aku lihat disitu Ada yang namanya Wedana Masagos Abdurrahman Nah, beliau ini yang membacakan Surat Keputusan atau Besluid Tentang penyerahan itu Jadi kita bedakan dulu Kalau yang perang fisik itu kan terjadi Empat limo Kemudian dilanjutkan perang kota itu Empat tujuh Kemudian empat sembilan kita dapat pengakuan Setelahnya kan gak ganti lagi perang fisik Yang ada adalah Perundingan-perundingan istilah kami itu Perang non-fisik Artinya melakukan perundingan-perundingan Dengan pemerintahan Belanda Nah, puncaknya tadi kan berapa pengakuan nih Perundingan ini Nah, setelah itu kan apa yang harus dilakukan Ternyata di kita kan belum selesai ini masalah Karena terbentuk lagi negara Sumatera Selatan Nah, di sini Masagos Abdurrahman ikut berperang Dia memfasilitasi keinginan masyarakat kita Yang tetap ingin menjadi bagian dari NKRI Sementara ada yang sudah terbentuk kan Nah, akhirnya dia ikut berjuang dari dalam Kalau bahasa gitu dari struktur pemerintahan Dan dia salah satunya ditunjuk untuk membacakan Surat keputusan itu Dan hasil tahun 50 itu Dikembalikan ke pangkuan Republik Indonesia Jadi Sumatera Selatan utuh Dalam konteks sebagian bagian dari negara Kesahatan Republik Indonesia dalam hal ini tahun 50 Nah, setelah itu pemerintah kita mulai berangsur-angsur di Tata Nah, ini tentu butuh orang-orang yang mengerti Yang paham dalam ketata negaraan atau struktur pemerintah Kalau kita jingok dari biografi Beliau ini menjabat banyak Nian sebagai kepala daerah Kalau kita jingok sekarang ini Kalau dia Bupati Lahat, dia Bupati Lahat Ada kata yang lain Bukulu-bukulu Tapi kalau kita jingok berteret jadi kepala daerah di mana-mana Nah, sebenarnya beliau ini pernah menjabat di mana? Beliau itu pernah menjabat di Bengkulu Selatan Di tahun 52 sampai 53 Bupati Nah, lalu lanjut lagi Menjadi kepala daerah Bupati juga di Lampung Selatan Lampung Selatan, Bupati lagi Bupati juga, 59 Lalu pindahlah ke Palembang Jadi Wali Kota Palembang Tahun 62 sampai dengan tahun 64 Dua tahunan Dua tahunan terakhir itu Jadi Bupati Lahat Bupati Lahat Iya, tahun 1959 Jadi empat kali jadi Tiga kali Bupati Satu kali Wali Kota Wali Kota Wong tuwohnya dulu Pernah menjadi pejabat juga di Lahat ini Jadi memang daerah Birokrat itu Sudah ada sejak dari Wong tuwoh dia Sementara asal-usul dia dengan Keterkaitan dia sebagai Wong pelembang Dia ada ketertarikan Secara zuriat Itu keturunan dari Pangeran Subukti Pangeran Suriat Subukti Yang ada makamnya di Birokrat Apa lah Birokrat Subukti itu ya Pernah di daerah Kedaung Kedaung itu Nah, ya Di situ Nah, itu dia Dari situ zuriatnya Untuk Palembangnya Artinya Secara Birokrat Kesultanan Dia memang darah Istilah wang darah biru Itu ada Dan mengalir Nasabnya jelas Bahwa dia Mas Agus Turunan dari Pangeran Subukti ini Kemudian secara Ketata negaraan Dia ada dari Ayat Bapaknya Atau Ayahnya Yang pernah menjadi Demang juga di Lahat Nah, itu memang Mas Agus Abdurrahman ini Kalau dilihat Dijingok dari Daftar Apa ya Riwayat pendidikannya Dia sudah Dari SD-nya Kalau kita Istilah kita SD Dia dari Sekolah Dasarnya His Waktu itu His Palembang Kemudian dia lanjut Ke Mulo Mulo itu Semacam SMP Mulo Tapi di Semarang Kemudian dia lanjut lagi Ke AMS Di Jakarta Di Batavia Nah, kemudian dia Nak lanjut ke Belanda Tidak dapat Ijin dari Maknya Dari ibunya Karena apa Diyuk beliau ini Anak tunggal Anak tunggal Anak sikok-sikoknya Ya, cara Kita berlambang Kalau jauh Apalagi Anak sikok Rasanya Mak mana Bakal dilang Sudah sekolah Kemana-mana Pas nak kuliah Nak tambah jauh Nak ada diizinkan Nah, atas Keinginan orang tua ini Dari ibunya Terutama Nyimaz Aziza Itu dia memilih Untuk balik ke Palembang Dan Mengabdikan diri Sebagai aparatu negara Dalam hal ini Beliau itu Basic pendidikan Di pemerintahan Jadi Sekolah Belandu itu Emang khusus Untuk di pemerintahan Kalau sekarang Kita nih Di PDN-nya lah Dan di masa itu Tidak banyak Yang Yang sekolahnya Di basic pendidikannya Di pemerintahan Waktu itu Jadi Mungkin Beliau ini lah Termasuk Sebelintir orang lah Yang pendidikan Di bidang Pemerintahan Di masa itu Pahlawan di bagai bidang Jadi kita bisa kata ke Di Palembang Beliau ini Bukan pahlawan Dalam masa perang Tapi Mungkin kita bisa kata ke Beliau ini adalah Bapak birokrat Bapak birokratnya Sumatera Selatan Kalau aku pribadi Tidak masalah Tapi kalau dia Sebagai pahlawan Dalam perang Dia tidak masuk Atau perang Pertempuran Napo Misalnya Dia tidak masuk Karena memang Dia tidak terlibat Secara aktif Dalam peperangan Dan dunia militer Tapi dia memang Lebih banyak Dalam dunia Birokrat Atau birokrasi Dunia birokrasi ini Terbukti dari pengalaman dia Berpindah-pindah Ditempatkan tugasnya Ke satu daerah Ke daerah yang lain Artinya Kita harus akuilah Bahwa Kemampuan dia dalam Mengurusi tata negara ini Mengelola negara ini Sistem pemerintahan Sistem pemerintahan Pasca kemerdekaan Dan pasca penyerahan Kedaulah itu Memang sangat tinggi Jadi keperjayaan masyarakat Terhadap beliau ini Mas Agus Abdurrahman Atau yang di Uang Plembang Manggilnya cek keci Cek keci Karena memang Mungkin postur tubuhnya Tidak begitu besar Tinggi Jadi dipanggil cek keci Sangat Memberikan kepercayaan penuh Baik itu dalam Sistem pemerintahan Dan dia menjadi Aparatu negara ini Dalam birokrasi Dipercaya betul Tinggi Kepercayaan Jadi elektabilitasnya itu Tidak diragukan lagi Pada saat itu Wajar kalau Bang Dayat Tadi ngomong Bapak birokrat Karena memang Ada beberapa toko Plembang Beberapa toko Plembang yang diakui Kepiawayan Dalam dunia Birokrasi Misalnya ada Abdurrahman Kemudian Mas Agus Abdurrahman Kemudian ada Raden Hanan Kemudian ada Ali Amin Yang sempat beberapa Daerah juga Dia bisa jadi Pejabat misalnya Nah itu dari beberapa Masa itu ada Beberapa toko Yang memang Dalam dunia Birokrasi Dalam dunia Kepemerintahan Struktur birokrasi ini Mumpuni lah Kalau bahasa Ibu sekarang Termasuk Beliau ini Atau yang kita kenal dengan Cek kecil Cek kecil Terimakasuk 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 Kembali dari kandungan yang maha-mahala Bilih daya Dengan sama aku Jangan mahu Tukup sabdan Dan papalan rakyat Ini dan ini Baru pandang Dari puncaknya sidurkan maha-mahala Dan agurlah Dari puncaknya sidurkan maha-mahala Dari puncaknya sidurkan maha-mahala Sepanjang masa Jangan mahu Jangan mahu Indonesia Keagunan sejarah musuh dan bangsa Jangan mahu Jangan mahu Jangan mahu Jangan mahu Terima kasih telah menonton